Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Jumpa lagi di channel Anorganic Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi info mengenai Buidea tanaman porang di lahan pertanian Sahabat-sahabat sekalian Ini lahan tanaman porang Yang ditanam oleh Salah seorang kerabat Beberapa waktu yang lalu Kondisinya seperti ini Selamat menikmati Untuk ketahui sahabat-sahabat sekalian Tanaman porang yang ditanam Di lahan ini Banyak yang tidak tumbuh Ini ada beberapa faktor yang menyebabkan Salah satunya Proses penanamannya Di luar masa tanam Ini kurang lebih ditanam pada Bulan Januari Sekarang sudah masuk bulan Mei Karena curah hujan Sudah tidak terlalu intens Maka tanaman yang ditanam beberapa waktu lalu Banyak yang tidak tumbuh Ini seharusnya ditanam pada Masa tanam Awal musim hujan Sekitar bulan November atau Desember Tapi ini ditanam pada Sekitar akhir Januari Nah kondisinya seperti ini ya Hanya satu dua pun yang tumbuh Ribuan bibit yang ditanam disini Tidak ada satu pun yang tumbuh Ini sengaja dibuatkan bedengan Karena ini merupakan tanah dari sawah Untuk menghindari pengairan yang berlebih Tapi meski demikian saat musim hujan Air hujan cenderung berlebih Sehingga kondisi tanah terlanjur basah Ini karena di bagian bawahnya banyak air Makanya dibuat bedengan Tapi meski demikian Tanamannya tidak tumbuh Jadi harus dihindari Menanam porang yang Terlalu banyak menggunakan air Nah resikonya ini Tanaman porangnya banyak yang Bagau Lahan yang ketiga Yang ditanami bibit porang Di bawah Naungan tanaman jati Kondisinya cukup terdu Lumayan cukup bagus Untuk menanam bibit porang Hanya beberapa problem Yang menjadikan bibit porang Sulit untuk tumbuh Di bawah naungan tanaman jati Jadi yang pertama Karena penanamannya Tidak sesuai dengan Masa awal tanam Kemudian yang kedua Daun tanaman jati Saat berguguran Dan ketiga mengenai bibit tanaman porang yang baru tumbuh Menyebabkan daunnya Layu atau rusak Sehingga keberhasilan tanam Jadi bawah naungan tanaman jati ini sangat kecil Iya sahabat-sahabat sekalian Di bawah naungan tanaman jati ini Ada ribuan bibit porang yang ditanam Tapi hanya 1-2 pohon yang tumbuh Nah salah satunya ini Ini sudah merunduk Ini pada saat tanaman ini Masih usia Masih kecil ya Kemudian Dengan ukuran Daun tanaman jati yang berguguran ya Sehingga menyebabkan daun dari tanaman porang layu Di bawah naungan jati ini Sebenarnya cukup rindang Ada sebagian sinar matahari yang tembus Sebenarnya cukup bagus untuk Budi daya tanaman porang Hanya memang harus Pandai-pandainya Bagi para petani Untuk memanfaatkan lahan Di bawah naungan tanaman jati Bagaimanapun daun dari tanaman jati itu Kalau berguguran Jika mengenai tanaman porang Yang dalam usia muda Daunnya masih kecil-kecil Maka risikonya ketika jatuhi Daun dari tanaman jati ini Akan layu Dan bahkan mati Memang tergantung dari Para pegiat tanaman porang Untuk Selektif dalam memilih lahan Kemudian juga cara perawatan Dan pemeliharaan Agar tanaman porang Yang kita tanam Bisa berhasil Tabi kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil kita Terima kasih request